Intro Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat atau DP3APM Kota Pekanbaru berharap Siapapun yang bertugas sebagai pengasuh anak di sebuah tempat penitipan anak harus memenuhi standar sebagai seorang pengasuh anak Kasus penganiayaan anak oleh pengasuh di tempat penitipan anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Pekanbaru menjadi sorotan serius terutama bagi orang tua yang mempercayakan pengasuhan anaknya kepada layanan penitipan anak Agar kejadian serupa tidak terulang kembali Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat atau DP3APM Kota Pekanbaru Hairani berharap agar seluruh layanan penitipan anak memastikan bahwa setiap pengasuh di tempat tersebut telah melewati standarisasi sebagai pengasuh anak Perawat atau orang-orang berhubungan dengan anak-anak tersebut betul-betul harus memang melewati standarisasi untuk menjadi perawat di situ minimal dia juga menggunai kesabaran yang sangat luas sehingga dia betul-betul dapat melayani, mengayomi anak-anak tersebut sesuai dengan hak anak yang kedua tempat tersebut betul-betul yang memang aman untuk anak-anak dari sisi sarana-prasarana jangan yang malah anak-anak ini dibuat merasa tidak nyaman, tidak aman Hairani juga berharap agar kedepannya semua jenis tempat penitipan anak dapat menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak termasuk dari segi sarana dan prasarana yang ada Adina Ninarzan dan Sugiyarto melaporkan